Selamat pagi Sembanyakan mensalahkaprakan fungsi daripada pupuk dolomit Pada dasarnya untuk pupuk dolomit Pupuk dolomit ini adalah fungsinya untuk menetralkan pH Gimana arel-arel yang mempunyai asam maupun kebasan daripada tanah Itulah kita melakukan untuk menetralkan pH sesuai dengan kebutuhan tanaman Makanya disitulah kita mulai melakukan untuk memakai pupuk dolomit Kemudian yang kedua Pupuk dolomit ini fungsi hal yang lain Ini adalah sebagai untuk mempermudah penyerapan unsur hara Jadi unsur hara-unsur hara yang terdapat di tanah Dengan adanya pupuk dolomit Maka unsur-unsur hara-unsur hara yang ada di dalam tanah itu akan mempermudah diserap oleh tanaman Contoh seperti halnya kita melakukan pemupukan organik Seperti halnya pupuk kandang dan lain-lain Kemudian kita tambahkan dengan dolomit Nah itu untuk membantu bahwasannya Daripada pupuk organik ini Kanduhan unsur hara yang ada di organik ini Akan dipermudahkan diserap oleh tanaman melalui pupuk dolomit ini Seperti itu ya Kadang-kadang kebanyakan kita memakai pupuk dolomit Ini untuk arel-arel yang sekiranya dia pH-nya rendah Contoh pH yang rendah biasanya di arel gambut Ataupun arel-arel yang sering tergendang Nah seperti itu kita melakukan pemakaian pupuk dolomit Jangan kita beranggapan untuk pemakaian dolomit Semua kalangan, semua arel kita lakukan pupuk dolomit Bukan berarti salah Tetapi kita tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman Artinya duit yang kita butuhkan Duit yang ada untuk membelikan pupuk dolomit itu sayang Daripada kita beli pupuk dolomit Bagus kita pakai dengan beli pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman Sekali lagi saya ulangi Supaya kita menginfensi biaya pemeliharaan tanaman Sahabat terutama Pada saat pemakaian pupuk Kita harus betul-betul untuk memilah pupuk apa yang dibutuhkan oleh tanaman kita Ya Pupuk dolomit ini kita sesuaikan saja Memang, memang Dalam arti fungsi dari pupuk dolomit ini Salah satu adalah bisa mempertinggikan pokok Salah satunya itu Karena dia Terdapat kandungan kalsium yang tinggi juga Cuma yang paling penting disini untuk dolomit adalah Penetralkan PH tanah Itu yang paling penting Kedua Untuk mempermudahkan penyerapan unsur hara Unsur hara-unsur hara yang diareal di tanaman kita Ini akan mempermudah diserap oleh Tanaman Seperti itu Ya Jadi Para sahabat-sahabat planter Para sahabat-sahabat tani Untuk pemakaian dolomit ini Diupayakan sesuai dengan kebutuhan kita Tanaman kita Ya Jangan sembarang-sembarang kita memakai pupuk dolomit Ya Kalau unsur hara yang sudah dibutuhkan oleh tanaman sudah bagus Gak usah Gak apa Istilahnya kurangi kita pupuk dolomit Karena apa? Karena biayanya cukup besar Seperti itu Bagus kita memakai pupuk-pupuk yang sudah Sesuai dengan kebutuhan tanaman Seperti itu Ya Dan Saya tekankan lagi Kami tekankan lagi Dari profesi planter TV Untuk masyarakat-masyarakat yang mempunyai areal Gambut Tentunya Untuk areal gambut Mumpun areal rawa Yang sering-sering areal-areal banjir Ya Kemudian disurutkan Ya Itu setelah kita Melakukan untuk perbaikan blok Contohnya areal Jadi kita Setelah kita banjir Kita lakukan pengeringan Kemudian kita bikin paripil drain Dan lain-lain Air itu sudah Sudah surut Nah Disitulah kita Lakukan pemberian pupuk dolomit Supaya apa? Supaya dari Air yang sudah datang ini Ini kan membawa Kadang-kadang kita membawa Tanah ini menjadi asam Maupun tanah ini menjadi basah Nah Disitulah peran penting Untuk pupuk dolomit itu Ke areal itu Jadi Yang sekiranya Biasanya Kita pH Tanah 2,5 Ataupun 3 pH-nya Nah itu kita netrakan Dengan pemakaian pupuk dolomit Kemudian Kadang-kadang Kalau soal mamah kita Kelebihan Atau apa Bisa kita menimbulkan Disitu juga penting juga Untuk pupuk dolomit Harus kita tambahkan juga Pupuk dengan Magnesium Supaya membantu Peran serta Kebutuhan tanaman ini Kemudian saya tekankan kembali Untuk sahabat-sahabat Petani Di Indonesia Khususnya untuk areal gambut Ya Kita sering-sering Harus kita Sudah ada Stok istilahnya Pupuk dolomit Karena apa Karena tanah yang Di Di apa Yang didapatkan Dari Tanah gambut Ini mempunyai Kandungan yang Kekurangan unsurannya Yang sangat besar Terutama pupuk mikro Pupuk mikro Pupuk dan lain-lain Yang kebutuhan unsur areal mikro Ini sangat dibutuhkan Pada saat Tanah di tanah gambut Ya Seperti itu Jadi Para sahabat-sahabat planter Sahabat-sahabat petani Jangan Salah persepsi Dalam pemakaian pupuk Khususnya pupuk dolomit Pupuk mikro Dan pupuk-pupuk yang Lainnya Yang sekiranya Yang jarang kita pakai oleh Petani-petani Ya Pelajari dulu Kandungan unsur areal Kandungan tanaman kita Dan kandungan yang Di ada Di areal tanah kita Apa kebutuhannya Tanaman itu Seperti itu Supaya apa Supaya kita bisa Diserap oleh tanaman Secara maksimal Dan Yang paling penting adalah Kita perhidungan Terhadap kos Perawatan kita Ya Mungkin itu saja Dari kami Semoga Pantai kali ini Bermanfaat Untuk sahabat-sahabat Petani di Indonesia Selam Lenter Indonesia Selamat menikmati